Kami betul-betul concern selama dalam menjadi seorang pendidik. Nah, ada tawaran Pak Wayan dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Bupati, mau menjadi Kepala UPT, saya tidak mau. Saya akan tetap concern sesuai dengan komitmen saya dan apa yang disampaikan oleh paman saya dan bibik saya. Mereka adalah guru. Sampai akhir masa hayat mereka menjadi guru. Sampai pensiun, sampai meninggal pun tetap menjadi tokoh masyarakat. Saya juga ingin bercermin dari keluarga dulu. Nah, setelah dari keluarga baru kami bercermin dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, tidak harus di sekolah saja. Tetapi kalau kita berikan peluang untuk mengabdi di lain tempat bersama dengan tugas utama, kenapa tidak? Nah, maka saya adalah anggota Rotary Club, Distrik 3420 Indonesia yang pernah menjadi presiden Rotary Club di Bali dua kali. Dan saya sekarang menjabat asisten governor untuk areal Bari. Selanjutnya, asisten Rotary koordinator untuk Indonesia mewilayahi Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Nah, seperti pertanyaannya Pak tadi, memang saya, nama saya Iwayan Tur. Nah, sesuai dengan nama, sudah pernah tentu melali, melancong. Tetapi itu bukan satu-satunya yang saya lakukan, tidak. Melali, melancong sambil belajar. Di senilai saya dapat ilmu banyak. Dengan organisasi sosial, dari organisasi sosial saya diperkenalkan oleh seorang anggota Rotary untuk menjadi koordinator sister school di Bali yang berafiliasi dengan sister school yang ada di Australia. Sahabat Baliku, kita ketemu lagi dalam bincang-bincang singkat dengan salah seorang tokoh yang sudah malang melintang baik di dunia pendidikan, di organisasi kemasyarakat, dan beberapa kiprah lainnya. Untuk mengetahui setelah mana kiprah beliau, mari kita ulas satu persatu dari awal. Beliau adalah Bapak DRS Iwayan Tur Adnyano MPD dari Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badu. Mari kita mulai perbincangan kita. Selamat siang Pak. Selamat siang Om Sosiasu. Pak Yan, Pak Yan ini kan orang sudah terutama di Kuta Selatan dan Badung khususnya bahkan Bali sudah terkenal. Pak, itu kiprahnya di dunia pendidikan cukup banyak. Bisa dijelaskan Pak, dari awal mungkin Pak, kenapa Pak berkecimpung di dunia pendidikan? Apa yang membuat awalnya Pak bisa terjun ke dunia pendidikan dan mengabdi untuk sebagai Pak Lawat dan Pak Jasa itu? Oke, terima kasih. Semetuan Serangsami. Seperti yang disampaikan tadi, saya adalah Iwayan Tur Adnyano dari Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Saya memulai karir saya di pendidikan tahun 1984. Nah, saya termotivasi oleh paman saya, bibi saya yang juga adalah seorang pendidik. Saya melihat dari apa yang beliau-beliau lakukan, itu sangat amat menarik. Kenapa melalui pendidikan kita bisa memberikan informasi, membuka wawasan, melakukan sesuatu yang lebih maju untuk bangsa dan negara, khususnya di Desa kami, di Pecatu, Kabupaten Badung. Nah, selanjutnya, saya minta izin kepada kedua paman saya, yang notabene adalah guru SD, dan bibi saya, istri di paman saya, Iktut Chandre dan Imade Kansin, dengan sangat senang, beliau men-support kami. Kalau memang itu tujuan Anda, silakan lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi, saat kami bertanya, tamat SMA, beliau mengatakan, jangan menyesal nanti, kalau sudah terjun di dunia pendidikan, kamu tidak akan pernah mendapatkan imbalan yang layak pada waktu itu. Maka, saya tanamkan itu, apa yang disampaikan oleh kedua, ketiga, saudara kami, bahwa memang benar, melalui pendidikan ini, kita bisa melakukan sesuatu. berinovasi, berkreativitas, memberikan sesuatu, untuk menyebarkan kebaikan, dan ilmu pertahuan, baik secara langsung, walaupun tidak langsung. Itu motivasi awalnya, Pak. Ya, itu secara. Nah, setelah berkecimpung, Pak, ini tentu ada suka duka, dan saya dengar, Pak, juga, membidangi beberapa sekolah, saya sebagai kepala sekolah, dan berhasil dan berprestasi. Bisa tidak akan mana-mana saja, Pak. Oke, terima kasih. Pertama, saya diangkat di SMP Negeri Satu Kute, tahun 1984, lalu terbentuklah SMP Negeri Dua Kute, saat itu, waktu kecamatan kute baru satu, masih satu. Belum pemekaran, Pak. Belum pemekaran. Sekarang sudah pemekaran menjadi tiga. lalu, saya ditawarkan oleh Pak Kepala Sekolah Iwayan Lodre, Pak Tur, mau pindah ke SMP Dua Kute, yang nanti lokasi dari Jimbaran, dengan senang hati, karena kami dekat dengan rumah. Oh, oke. Jatuh, ya. Jatuh, ya. Jatuh. Ternyata, setelah saya lihat sekolahnya itulah, sekolahnya berada di atas pegunungan, yang letaknya sangat tandus, dan terjal. Aduh, bagaimana ini? Dan saat itu juga, SMP Negeri Dua Kute saat itu, tahun 1984, masih meminjam gedung di SD 7 Jimbaran. Oh, masih minjam gedung. Masih minjam. Nah, dari sanalah timbul inisiatif saya, bersama Bapak Ibu Guru yang lain, dan atas izin Kepala Sekolah, saya minta, saya mau melakukan inovasi terhadap sekolah kita. Di antaranya lah, pelebaran tempat istirahat adana, pelebaran halaman sekolah, penataan sekolah, sehingga kami betul-betul disepot oleh Bapak Kepala Sekolah. Berlanjut, pada waktu itu, saya menikmati atau berada di bawah 7 Kepala Sekolah. 7 Kepala Sekolah, salah satu di antaranya yang sangat men-support itu adalah Bapak Imadi Singe Suketanaya. Tetapi, Bila Ibu hanya 4 tahun menjadi Kepala Sekolah, lalu dipindah menjadi pengawas. Dilanjutkan dengan Pak Ketut Kisid, lalu dengan warga desa dari Jimbaran menjadi Kepala Sekolah, saya sangat amat despot untuk mengembangkan sekolah itu menjadi rindang, seperti saat ini. Itu pertama. Sehingga saya di sana 25 tahun, di SMP Negeri, sekarang menjadi SMP Negeri 1 Kutis Selatan. Nah, tahun 2009, karena mungkin saya dianggap berprestasi dalam pendidikan, lingkungan, akademis dan anak-akademis, saya diminta oleh Pak Kepala Dinas untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah ke Jakarta. Dikirimlah kami pada waktu itu bertiga SMP 1, SD 1, SMA 1. Nah, kami bertiga di Jakarta lulus, dan bahkan kami bertiga lulus terbaik. Itu bulan Juni tahun 2009. Lalu pada tahun 2009 juga, ada sekolah baru di SMP Negeri 4 Kutis Selatan yang berada di Teragia, di Nusa Dua. Lalu saya ditawarkan, Pak Wayan, saya akan angkat Pak Wayan untuk menjadi Kepala Sekolah di SMP 4 Kutis Selatan yang baru. Dengan senang hati, karena perintah atasan, waktu itulah Pak Cokordo Dharma, Dharma Darmawan, maka dengan senang hati, saya mengatakan siap menerima tugas. Nah, di sana saya berada selama 9 tahun dari sekolah awal, sesuai dengan juga pada waktu kami tahun 1984 di SMP Negeri 1 Kutis, dari tiada menjadi ada. Nah, sehingga di SMP Negeri 4 Kutis Selatan ini, kami kelihatan semakin cemerlang. Dengan adanya koordinasi komite sekolah, Bapak, Ibu, Orang, Tua, Siswa, anak-anak kita yang berprestasi, ada potensi banyak hal pendidikan akademis dan non-akademis dan seni. Maka kami mengembangkan, pertama, akademis sudah barang tentu, karena sekolah balu, ini kami agak susah. Kami lalu melakukan inovasi dengan non-akademis. Nah, karena di SMP Negeri 4 Kutis Selatan, sekolahnya baru, kami selalu mencari sampel yang kepada sekolah yang terbaik, di mana saya pernah menjadi guru dulu. Terus strategi itu, ya? Ya. Nah, sehingga di sana, saya selalu berkoordinasi dengan sekolah yang di mana dulu saya berada, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya Bapak, Ibu, Guru, dan Pegawai. Selanjutnya, bagaimana meningkatkan anak-anak dalam bidang akademis, dalam bidang non-akademis, dan seni. Nah, di sanalah kami kelihatan di SMP Negeri 4 Kutis Selatan dari tiada menjadi ada contoh. Pertama, kami ikut Lomba Beleganjur seprovinsi Bali di Kabupaten Badung. Baru ikut, dengan tidak ada alat atau sarana, kami selalu minta kepada Pak Wayan Puja, almarhum, barangnya atau gongnya dipakai, dipersilahkan. Lalu, di sana kami menata anak-anak ikut Beleganjur dan berkelanjutan sampai saya terakhir di sana mendapatkan juara 1 Provinsi Bali. Nah, Beleganjur tingkat provinsi. Ini setelah saya pindah kami bina anak-anak, lalu kami pindah bulan April, Beleganjurnya Lomba bulan Juni. Nah, sehingga inilah momen yang terakhir yang sangat amat membanggakan kami, selain dari sepak bola. Sepak bola juga sama. Dari 0, kita merintis. Dari kekalahan 9-0, dari mantan sekolah saya. Kekalahan 3-0, lalu di tahun ketiga kami bisa menjadi juara 1. Kabupaten Badung, Porsenijar. Setelah kami dianggap mampu oleh dinas, maka kami mewakili Badung pada wajulah Liga Pendidikan Indonesia ke tingkat Kabupaten. Nah, di kabupaten, di provinsi, kami mendapatkan juara 1, mengalahkan 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Nah, kami mewakili Bali. Nah, prosesnya adalah dari Jawa Jakarta mendapatkan 4 besar, dah itu dari Jawa Jakarta kita 4 finalnya ke Semarang, disambut oleh Pak Gubernur Semarang waktu itu. Anak-anak senang sekali, lalu kami di sana bertanding dan mendapat juara 2. tingkat nasional yang khusus diwakili oleh anak-anak kami dari SMP Negeri 4 Kute Selatan. Nah, lalu setelah kami tinggal tahun 2018, kami dipindah ke SMP Negeri 1 Kute. Karena kami sudah membentuk pembibitan yang lebih awal, maka diadakanlah lagi GSI, Gala Siswa Indonesia. Itu binaan kita. Pada waktu itu, kami membina atau meminta anak-anak yang dari sekolah manapun berperasal dalam misi Pak Gubernur Semarang, kami terima di SMP Negeri 4 Kute Selatan, lalu lomba di Kabupaten Jawa 1, di awal dari Kecamatan dulu, Jawa 1, Kabupaten Jawa 1, Provinsi Jawa 1, lalu kami dengan anak-anak, walaupun saya sudah purna bakti di SMP Negeri 4 Kute Selatan, tetap anak-anak meminta saya, pelatih meminta saya untuk mendampingi mereka dua bulan terakhir dalam laga GSI. Lalu final melawan Jawa Barat, kita juga kalah 2-1. Nah, sehingga dua kali kami mengantarkan SMP Negeri 4 Kute Selatan ke ajang nasional, bahkan setelah kami LPI, itu kami ikut ke Singapura berlima negara, dan kami mendapatkan juara dua di Asia. Itu prestasi siapa wala, Liga Pendidikan Indonesia, Liga Pelajar Indonesia. Nah, itu diganti dengan Gala Siswa Indonesia, GSI. Nah, dalam hal seni, juga sama. Begitu kami pindah ke SMP Negeri 1 Kute Selatan, eh, SMP Negeri 1 Kute, tahun 2018, di sana juga belum ada seperangkat alat musik seperti gamelan. Lalu kami berkoneksi dengan komite, komite memberikan jalan, kami mencari tokoh masyarakat yang memiliki beberapa barung gamelan untuk kami mintakan dipinjam untuk kegiatan anak-anak. Dengan senang hati, Pak Wayan yang di Banjaranyar memberikan kami alat tersebut. Siang malam kami lakukan itu, saya terima kasih kepada tokoh masyarakat seni di Kute. lalu kami ikut gong kebiaraan anak-anak. Ini, 2021. Masa-masa akhir saya bertugas. Mewakili Badung gong kebiaraan anak dapat juara satu di provinsi. Nah, maka setiap kenangan itu, setiap akhir masa jabatan saya itu ada kenangan. Yang indah dan menarik dan mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Nah, sudah barang tentu ini adalah berkat kerjasama bapak, ibu, guru, pegawai, komite, dan orang tua siswa. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Ingat, tidak bisa berdiri sendiri kalau kita bisa berdiri sendiri hanya pada waktu mati. Nah, kalau sudah masih hidup, kita tetap harus berkomunikasi dengan masyarakat. Ini, nah, banyak lagi sewaktu saya di SMP Negeri 1 Kute Selatan kerindangan nomor 1 di Bali, Wiata Mandala juga, adik Wiata. sehingga kami betul-betul concern selama dalam menjadi seorang pendidik. Nah, ada tawaran Pak Wayan dari Pak Wakil Bupati, dari Pak Bupati, mau menjadi Kepala UPT, saya tidak mau. Saya akan tetap concern sesuai dengan komitmen saya dan apa yang disampaikan oleh paman saya dan bibi saya. Mereka adalah guru. Sampai akhir masa ayat mereka menjadi guru. Sampai pensiun, sampai meninggal pun. tetap menjadi tokoh masyarakat. Saya juga ingin bercermin dari keluarga dulu, nah, setelah dari keluarga baru kami bercermin dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Nah, maka itu saya sampaikan, tidak bisa kita berdiri sendiri. Maka, menjadi guru, menjadi pendidik itu sangat menyenangkan. batin saya sudah sangat amat puas, tetapi belum sepuas-puasnya, tetapi saya senang sekali memberikan ilmu, baik langsung merupakan tidak langsung kepada anak-anak kami. Nah, kenyataannya di mana-mana kami berada, ada mantan anak didik, oh Pak Tur ya, oh siapa ya, guru bahasa Inggris saya, kepala sekolah saya, ini yang kami banggakan. ada juga beberapa yang sudah jadi profesor, ada di ITS, ada di dokter, ada di perawat, apalagi di perawat. Ini saya juga dapat mengenyam atau dapat mengajar di ITK sebali, itu mengajarkan bahasa Inggris dan mata kuliah bahasa Inggris umum dan kesehatan pariwisata. Nah, kemanapun saya pergi, kalau sudah anak-anak ada di rumah sakit, biasanya semangat pasti mereka ingat dengan saya. Nah, maka itu saya sampaikan, terima kasih banyak kepada anak-anakku, mantan siswaku, orang tua siswa, Bapak Ibu Guru, Pegawai, Dines, khususnya yang sudah men-support saya. Terima kasih. Pak, ada strategi khusus, Pak, ini kan bagaimana memotivasi siswa itu biar berprestasi, kadang-kadang kan ini kan cukup menjadi kendala, kadang-kadang menemukan oh, siswa ini bakatnya di sini, apa gimana, mungkin ada strategi khusus? terima kasih. Nah, selaku kepala sekolah, kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Ibu, wakil kepala sekolah, sesuai dengan tupok sih mereka. Kan ada kesiswaan, ada kurikulum, ada humas, ada serana. Yang kami sangat amat senang untuk kami lakukan berkoordinasi lah dengan humas. Humas, hubungan masyarakat, mungkin di sekolah lain tidak ada, tapi kami tetap melakukan itu. Kenapa? Humas inilah kalau bahasa Pak Bung Karno penyambung lidah rakyat. Nah ini, maka kami cari bakat-bakat anak-anak. Sehingga kami pun pernah mendapatkan judukan sekolah, kelas olahraga. Dua lokal, kelas tujuh, khusus atlet. Dua lokal, kelas delapan, khusus atlet. Dua lokal, kelas tiga, khusus atlet ini kan berjenjahan di perlanjutan. Nah sehingga kami di sana melihat potensi anak. Dan kami berkoordinasi dengan komite. Kiranya anak-anak kita ada yang berpotensi dalam hal akademis dan non-akademis dan seni. Maka kami lakukan ini sebaik-baiknya. Sudah barang tentu proses pasti ada kendala. Nah setelah proses ada kendala, di mana kendalanya itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Masyarakat khususnya. Apa maunya masyarakat? Apa maunya siswa? Di mana talenta siswa kami seluruhkan. Sehingga seperti saya katakan tadi, di manapun saya, boleh saya menyembongkan diri sedikit, di manapun saya, saya selalu dicari oleh orang tua siswa yang anaknya ingin sekolah, di mana saya menjadi kepala sekolah. Atlet sekolahnya di Nusa Dua, tinggalnya di Jimbaran. bahkan dekat dengan sekolah negeri yang ada di sana. Kenapa tidak di sana? Itulah dengan komunikasi dengan masyarakat, dengan memperlihatkan yang sebenarnya apa yang kita lakukan dengan program yang sudah tertuang dalam Kulikurum, yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru, maka kita aplikasikan kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu orang tua siswa, termasuk dengan orang tua siswa. Sehingga kami pertama melakukan itu dengan online. Apa saja yang ada, siapa yang memilih ini, berapa kali tidak hadir, dan sebagainya. Tidak hadir beberapa kali, kami tetap melakukan. Karena kita lihat ada potensi. Tidak selalu menjudge. Sekian kali ada hadir, apa, pindahkan, tidak, saya ada ternyata tertentu. Maka, kita lihat dulu potensi anak itu, kalau memang dia berpotensi dalam satu hal, kenapa tidak? Contoh, pemain-pemain sepak bola terkenal, Ronaldo, Daniel Messi, mana dia tamat SMA. Kenapa? Profesinya. Saya juga menginginkan hal seperti itu. Disampaikan oleh Pak Hadis pada waktu itu, Pak Bupati pada waktu itu, Pak Wakil Bupati. Berikan peluang anak-anak untuk mengenyam sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kami lakukan. Mereka, bottom up, ini kita sudah berlaku. Nah, sehingga, di mana saya berada, selalu anak-anak senang. Dan kami selalu memberikan apresiasi, walaupun berupa ada sedikit. Nah, sudah pada waktu ini, kami lakukan koordinasi dengan komite, supaya kami tidak menyalahi, tidak melangkahi. Prosedurnya juga harus benar. Pertanggung jawabannya pun juga harus benar. Nah, Astung Kare, sampai saat ini, saya sudah pensiun dua tahun, sudah di pendidikan. Maaf, mudah-mudahan tidak ada kendala, belum ada yang mengatakan ini itu, dari manajemen dulu, dari pertanggung jawaban, saya tidak pernah. Mudah-mudahan tidak. terima kasih. Berarti, memberi ruang kepada siswa bakat, dan potensinya apa, itu kejelian, berikan ruang sebuah ruangnya untuk meningkatkan apa maunya jiwa, apa bakat jadinya, siap, seperti yang saya sampaikan tadi, begitu awal masuk siswa kelas 7, kita kan catat, ada 30 lebih ekstra kurkuler, di mana mereka akan melakukan, apa potensi mereka. Kita berikan waktu selama 2 bulan, waktu itu memilih, kiranya di mana mereka cocok. Tidak, begitu memilih, langsung ikut, tidak. Kita harus menyesuaikan diri. Mereka harus menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, kadang-kadang mereka tidak senang dengan pelatihnya. Apa kendalanya? Nah ini, makanya kita berikan tentang waktu 2 bulan untuk berpikir, saya masih di ekstra ini atau saya pindah. Itu ceritanya. sehingga kami selalu berkoordinasi tidak menjudge, tidak memutus begitu saja. Nah, kalaupun tidak ada di sekolah itu ekstra yang dia ingini, kita panggil pelatihnya. Wusu misalnya tidak ada. Kita panggil, kamu pelatihan di mana? Bisa kamu anjak ke sekolah pelatihnya. Diajak ke sekolah, dengan senang hati mereka mengembangkan itu. Maka, dengan senang hati juga anak-anak kita itu menerima apa yang mereka inginkan. Ini contoh. Nah, strategi itu tergantung dari masing-masing kepala sekolah atau individu kepala sekolah masing-masing, termasuk guru juga. Pak, kalau bicara di nasional dan lokal mungkin sudah luar biasa, Pak. Tapi saya juga dengar, Pak, juga berkiprah di internasional karena ada semacam persaudaran sekolah ya, mengantarkan sister school secolahnya. Guru-guru dari sini ke sekolah dari sini ke luar negeri. Nah, dan juga Bapak berkiprah juga di organisasi internasional dengan hidup. Bisa diciptakan, Pak. Oke, terima kasih. Nah, kesempatan mengabdi itu ternyata banyak. Tidak harus di sekolah saja. Tetapi, kalau kita berikan peluang untuk mengabdi di lain tempat bersama dengan tugas utama, kenapa tidak? Nah, maka saya adalah anggota Rotary Club Distrik 3420 Indonesia yang pernah menjadi presiden Rotary Club di Bali dua kali dan saya sekarang menjabat asisten governor untuk areal bari. Selanjutnya, asisten Rotary koordinator untuk Indonesia mewilayahi Bangladesh, Pakistan, India, Sri Lanka, Indonesia. Nah, ini. Nah, seperti pertanyaannya Pak tadi memang saya, nama saya Iwayan Tur. Nah, sesuai dengan nama sudah melali melancong. Tetapi itu bukan satu-satunya yang saya lakukan, tidak. Melali, melancong sambil belajar. Di senilah saya dapat ilmu banyak. Dengan organisasi sosial, dari organisasi sosial saya diperkenalkan oleh seorang anggota Rotary untuk menjadi koordinator sister school di Bali yang berafiliasi dengan sister school yang ada di Australia. Itu namanya Mrs. Susan Crome. Nah, beliau Pak Freddy Subianto meminta saya untuk bertemu dengan beliau. Kebetulan pada waktu saya ke Australia mengikuti kegiatan Rotary. Waktu itulah kami bertemu di sana Wayan. Saya ingin membuat yayasan yang membantu anak-anak yang kurang mampu di Bali pas waktu itulah Bom Bali khususnya korban Bom Bali maka mohon dibantu kiranya Anda mau. Yes, why not saya bilang. Nah, saya dapat referensi dari Pak Freddy Subianto Wayan seorang guru waktu saya masih guru tahun 2002 Bom Bali 1 nah, maka saya di sana diajak berdikusi apa yang kiranya kita bisa lakukan di Bali untuk sister school Kila yang namanya Adopt The School Bali Australia Barat. Nah, di sana terjadi pembincangan programnya apa ada itu tujuannya apa ya sudah tentu kami tidak mau diintervensi oleh negara lain tetapi catatan kamilah bekerjasama demi kebaikan atau meningkatkan mutu sumber daya manusia dan wawasan internasional dari sana awalnya sehingga sebelum itu terbentuk kami selalu munar-manir Bali Australia satu tahun itu bisa 3-4 kali saya ke Australia meyakinkan orang-orang atau sekolah-sekolah yang ada di Australia bapak ibu guru yang di bawah naungan adopted school atau sister school bahwa memang benar di Bali akan terbentuk ini dan mohon bantuannya bisa disalurkan kepada korban atau bencana bom Bali mereka dengan senang hati nah ini disinilah tantangan bagi saya saya harus belajar apa yang saya pelajari dengan Pak Wayan Puji almarhum guru kesenian seni budaya di SMP Negeri 1 Kota Selatan saya belajar menari saya tidak malu saya tidak malu dari sudah tua belajar tidak apa-apa yang penting teorinya saya tahu aplikasinya walau tidak proporsional saya presentasikan di sana untuk menarik minat bahwa saya ke sana tidak sekonyong-konyong hanya melancong ada visi-misi saya ke sana nah itu kedua sambil menebarkan persahabatan bahwa bom Bali itu tidak keinginan semua masyarakat Indonesia bahkan Bali maka itu dalam ini kami juga ada misi perdamaian nah kami dikirim oleh Susan Krom ke pelosok-pelosok pederahan pedalaman daerah di Australia dengan naik bus dengan naik kereta api dengan pesawat kecil kami mempresentasikan budaya Bali sambil menyampaikan apa tujuan kita ke sini nah itu nah Gayung bersambut di Australia ada kurang lebih waktu itu 60 sekolah nah di Bali kami menjadi koordinator atau kalau bahasanya sekarang presidennya adapter school di Bali waktu itu saya sampai tahun 2016 saya menjadi presidennya lalu kami mencari sekolah-sekolah yang mau melakukan kerjasama dalam bidang peningkatan mutu anak-anak nah tidak hanya itu bukan anak-anak saja dibantu sekolah pun dibantu bapak ibu guru pun dibantu pertama sekolah anak-anak dibantu dengan cara surat-menyurat berarti kita meningkatkan mutu sumber daya manusia anak-anak melalui bahasa Inggris tidak hanya itu persahabatan mereka disuruh untuk membuat surat ke Australia tentang keluarganya bahasa Inggris mereka mengirim ke Bali dengan bahasa Indonesia saling koreksi dan bahkan ada zoom dari Australia ke Bali ke sekolah itu kita pertemukan Pak Alit Widye itu koordinatornya kalau tidak salah dari kabuk-kabuk itu beberapa kali sekolah langsung berkomunikasi mereka belajar bahasa Indonesia disana kita belajar bahasa Inggris ini mereka berkomunikasi itu sudah termasuk pembelajaran jarak jauh kita sudah melakukan itu sebelum adanya program ini nah ini selanjutnya karena mereka tertarik dan perhatian sekali kepada anak-anak kita khususnya maka mereka datang ke Bali melihat saya langsung bener gak sekolah ini begini bener bahwa di Bali itu pun dibantu diadakan kursus gratis artinya gratis begini gurunya dibiayai oleh sister school dari Australia anak-anak mencari apa siswaan itu berada dalam satu sekolah dan bahkan boleh di luar sekolah seperti Pak Alit Widye almarhum beliau sekarang terima kasih mengumpulkan anak di rumahnya langsung belajar bahasa inggris langsung nah tidak hanya itu setiap sponsor yang ada di Australia kita izinkan untuk ke sekolah kita izinkan untuk menjumpai anak-anak kita untuk melihat kenyataan tidak faktanya seperti ini ya faktanya ternyata banyak anak-anak kita itu maaf kita tidak minta-minta kita bukan negara pengemis banyak anak-anak dengan suka rela mereka membantu kita dilihat jarak sekolahnya jauh diberikan sepeda dilihat dia tidak punya seragam diberikan seragam buku-buku termasuk laptop ada yang sukses dari SMP Min Madarsah Ibtidaiyah di Suwung itu dari SD sampai SMP 1 koneknya jenius SMA 5 UGM lulus saya ikut prihatin saya ikut bangga dan ikut menghadiri wisuda kesana bersama sponsornya ini salah satu model sport kita pertama sport dan itu kedua tanggung jawab selaku ketua organisasi kalau kita bicara tentang biaya sudah orang-orang bertanya dari mana dananya kita tidak pernah meminta sedikitpun jangankan banyak sedikitpun biaya dari mereka khusus contoh kami mengajak anak-anak ke Australia berupa Sade Mading satu minggu bapak ibu guru juga bahkan bapak wakil bupati pernah kami ajak pak bupati juga pernah itu mereka kita bahwa program ini kita lakukan untuk pertukaran siswa yang di dalam itu adalah budaya nah ini disana kami melakukan presentasi budaya menari dari Bali kalau anak-anak itu dari luar Bali misalnya dari Jawa mereka silakan menari Jawa tidak terbatas dari Bali kalau bukan karena kami dari Bali ada yang menari dawa ada jahe pongan ada ludruk dan lain sebagainya artinya hasanah Indonesia kita perliyakin sana ini mereka semakin yakin bahwa bukan Bali saja ini mereka disana nah kalau dari Bali khusus kita di sekolah ada dua hari pertama presentasi kedua kunjungan sekolah bersama mereka ikut di kelas bagaimana mereka mempresentasikan pendidikan atau mata pelajaran ini sangat menarik sehingga tidak hanya stand banding tetapi ini dalam bentuk juga promosi pariwisata nah ini nah tiga bulan sebelum kami berangkat ke sana kami sudah barang tentu menghimpun anak-anak hamil tiga bulan itu anak-anak sudah yang pasti berapa 20 orang 50 orang sampai 50 40 paling banyak itu siapa saja sekolahnya dimana talentanya apa nah ini kita sampaikan disana nah sesampainya di surat mereka sister school akan menyampaikan kepada anak-anaknya tanggal hari ini tanggal ini bulan ini akan ada sister school dari Bali ke Bali nanti nanti kita akan lakukan ini di audio eh di apa di studio di apa bukan di 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 tempat pertemuan terbuka silahkan yang merasa prihatin yang bisa nyumbang silahkan minimal dua dolar nah dana yang dua dolar ini kita sumbangkan lagi kepada sister school dimana sekolah itu punya sister school di Bali tidak sekonyong-konyong kita kesana kita dapat tidak nanti dananya itu disampaikan wayan kami dapat 5 ribu dolar hari ini kami akan berikan sister school kami sampaikan ke sekolah sister school kami apa yang mereka perlukan mereka sudah buat proposal dan lain sebagainya nah kadang-kadang mereka ada orang tuanya datang datang mereka melihat kenyataannya seperti ini lalu dibantu tidak hanya itu ada juga yang dibantu siswa yang sakit hidrosepalus itu sampai menghabiskan banyak nah kami menangan itu di rumah sakit sanglah beberapa tim kami di adapt school nah karena merasa prihatin karena orang itu berkekurangan tempat tinggal juga tidak ada maka kami dimintakan kepada sponsornya wayan kalau begini modelnya hidup mereka tidak layak bisa enggak mereka dicarikan tempat kami akan membelikan dia sebidang tanah lalu kami ajak ke diri disana katanya tanahnya murah waktu itu 40 juta perare disana diberikan tanah 1,5 wayan bikinkan proposal rumah layak pakai tidak jangan sampai memakai tembok bedek layak pakai berapa habisnya waktu itu kita habiskan 60 juta langsung sekalian 120 juta ini nah artinya rejeki orang itu berbeda-beda nah rejeki saya juga berbeda-beda kebetulan saya seorang guru yang sudah mendapatkan TPG dari sanalah saya bersyukur bahwa dengan TPG kami bisa melakukan sesuatu untuk pendidikan kami tidak minta ke dinas pun tidak terima kasih izin saja sudah diberikan terima kasih ini maka itu pertukaran siswa pertukaran bapak ibu guru selalu kami lakukan sampai sebelum COVID selanjutnya bapak ibu guru koordinator sister school atau adapt school kami pilih untuk kami berangkatkan kalau saya kursus bahasa inggris satu bulan dua minggu berada di sekolah dua minggu berada di keluarga mereka nah ini kami seleksi siapa yang layak sudah barang tentu yang berada di bawah naungan sister school dan menjadi pengurus atau koordinator di sister school itu nah sehingga inilah salah satu bentuk apresiasi kami kami berikan kepada bapak ibu guru yang sudah concern kepada pendidikan dan banyak sekarang yang kami kirim kalau siswa di Kabupaten Badung kurang lebih 400 siswa guru kurang lebih 100 lebih dan yang mendapatkan beasiswa ke sana itu kurang lebih sudah 20-an sekarang sudah ada menjadi kepala sekolah ada yang dinas di kepala sekolah dulu guru dulu sekarang di pariwisata ini kami bangga bahwa kami dapat melakukan sesuatu bukan untuk keluarga kami saja tetapi juga untuk kepentingan masyarakat Badung khususnya nah di mana-mana ada Badung sister school dan termasuk di Bali pun di 9 kebutuhan kota termasuk ada koordinatornya ada siapa koordinator kebupaten siapa koordinator sekolah nah itu koordinasi nah sekarang semenjak tahun 2016 karena saya sudah sibuk menjadi kepala sekolah menjadi ketua PGRI menjadi Rotary maka saya serahkan kepada Pak Eka yang guru SMA Negeri Satu Kuto beliau sekarang menjadi Presiden Adaptive School Bali Auschwitz Barat itu sedikit dengan keberapa yang begitu banyak dari pendidikan mungkin ada harapan Pak harapan yang ingin Pak raih dan belum tercapai kalau harapan itu tiap orang punya obsesi nah seperti yang sampaikan tadi saya sangat bersyukur dengan sampai hari ini saya sudah menginjak yang akan ke umur 63 tahun nanti tahun depan saya sangat bersyukur kami di keluarga kami sangat bersyukur diberikan kesehatan lahir batin nah harapan kami tetap mengabdi kepada masyarakat tetap bisa membantu masyarakat pada umumnya tidak hanya di Kutuselatan di Badung di Bali dan bahkan ke seluruh Indonesia saya ingin saya dapat teman yang luar biata dari Taiwan saya disuruh untuk melakukan penjajagan kepada daerah-daerah lain di luar Bali yang akan nanti kami kunjungi dan kami akan berikan sumbangan apa yang mereka lakukan ini baru kemarin dua hari yang lalu saya telpon langsung ini maka itu selalu ada pemikiran dalam saya mencari teman sebanyak-banyaknya dengan teman banyak kita bisa melakukan sesuatu yang positif lebih banyak lagi walaupun tidak semuanya ini saya berkomitmen kita bisa membantu lebih banyak orang terakhir dengan kesepukan yang padat bagaimana mengatur waktunya antara keluarga organisasi pendidikan dan belum lagi jalan-jalan kemana-mana terima kasih Pak Sugi nah inilah kepercayaan yang pertama yang paling penting pertama dari Bapak Bupati pada waktu itu jamannya Pak Bupati An Agung Giri Agung saya sangat apresiasi wakilnya Pak Sudikerte saya sangat berterima kasih kepada beliau termasuk sekarang setelah Pak An Agung Giri Agung ada Pak Nyoman Giri Praste saya juga terima kasih sama Pak Sugi wakilnya Pala Dinas Pendidikan yang mau menjembatani saya kepada pimpinan kita tertinggi di Bali lalu kami diberikan izin karena izin ini tidak semata-mata seperti nama saya tur dalam kegiatan ini pun ada visi misi nah waktu inilah kami pergunakan sebaik-baiknya apalagi saya ikut dalam organisasi sosial organisasi sosial itulah Rotary karena kebetulan di Rotary jadi kegiatan kemasyarakatan banyak sekali betapapun saya sibuk kalau sudah kegiatan akan menyentuh masyarakat saya selalu menyempatkan diri saya selalu berkoordinasi dengan istri saya yang notabene istri saya juga adalah seorang anggota Rotary oh jadi anak saya juga termasuk Presiden Rotary Club Balijimaran saat ini sampai 2024 bulan Rotary semua ya termasuk anak saya nomor 2 juga ikut di Raila kemarin kenapa karena saya lihat di Rotary itulah organisasi sosial kemanusiaan yang sangat amat bagus dan menyentuh masyarakat tidak bermaksud mengecilkan organisasi yang lain tidak organisasi sosial kemanusiaan ini ini nah maka itu saya atur waktu sesuai dengan program itu saya minta izin kepada atasan saya pada waktu itu sehingga saya diberikan nah kalau sudah menyentuh nah kebetulan di kepala sekolah memang pekerjaannya banyak tetapi tidak bersentuhan langsung dengan murid pada waktu saya jadi guru agak susah karena kegiatan ini saya tinggal menuju kegiatan mengajar saya tinggal berarti saya masalah dengan anak-anak ilmu yang saya harus berikan tidak saya berikan nah maka itu terima kasih Bapak Kepala Dinas terima kasih Bapak Bupati Badung sudah memperjadikan saya seorang kepala sekolah waktu itu dan saya terbuka lebih banyak lagi untuk menjadi seorang yang akan lebih mantap menurut saya nah menurut orang lain kan belum tentu juga sama maka itu saya mohon doa restu dan dukungnya apa yang saya lakukan ke depan supaya betul-betul mendapatkan kebaikan artinya ini pengabdian Bapak itu tidak pernah berakhir akan terus berlanjut berlanjut sampai terakhir ke masyarakat benar Pak nah maka saya sampaikan pengabdian itu tidak hanya di sekolah tidak hanya di organisasi termasuk saya sekarang menjadi sekretaris doa di perjuru desa adat desa adat pecatu ini di masyarakat begitu saya menjelang pensiun banyak saya mengajukan banyak dinas tengah banyak dinas adat tengah pecatu mengajukan saya untuk menjadi salah satu anggota desa adat pecatu saya dengan kemampuan yang saya miliki saya sampaikan supaya jangan kecewa dan jangan mengecewakan saya diterima oleh banyak saya dan saya ikut menjadi anggota atau perjuru desa adat pecatu di bagian penyarikan atau sekretaris nah disinilah sepertinya orang tua kami bilang pengabdian itu selalu akan ada sampai anda mau mati artinya kalau sudah sakit tidak bisa jalan tapi masih di tempat tidur orang juga kadang bisa minta pendapat ini bagaimana dan sebagainya maka saya sangat apresiasi terima kasih yang sebesar-besar kepada orang tua kami leluhur kami saudara kami adik-adik kami istri saya anak-anak saya cucu saya yang sudah memberikan waktu yang begitu sangat amat luar biasa berharga bagi saya saya bisa masih mengabdi mudah-mudahan Pak Sugi teman-teman yang lain sudah pada waktu mendoakan saya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dengan umur panjang bisa berkarya ada satu yang menarik nama Pak Yan kan Pak Wayan Turan Turkan jalan-jalan saya dengar-dengar Pak suka jalan-jalan apakah memang hobinya atau memang ada kepentingan apa atau memang ada urusan yang memang harus disetakan oke terima kasih Pak Sugi sesuai dengan nama sebenarnya nama saya itu adalah Iwayan Tura Adnyana Tura itulah nama orang tua saya mungkin dulu saya keturunan Cina itu Tura pasti nama depan itu pasti keturunnya Tan nah lalu DCMP DSD ijazah saya itu Turan Nyana disambung dia oleh Pak Almarhum Sugi Pak Madi Ruteng Turan Nyana setelah saya DCMP ditanyalah oleh kepala sekolah yang kebetulan Pak Wayan Sadi menjadi kepala sekolah saya pertama Pak Wayan Madri dulu Pak Wayan Madri kurang lebih 6 bulan lalu dikati oleh Pak Wayan Sadi setiap guru masuk ngabsin nama seperti biasa Turan Nyana apa ini Turan Nyana saya ganti ya nah gitu sebentar pak ini nama saya sepertinya Iwayan Tura Adnyana saya tanya dulu sama orang tua saya silahkan saya kasih kamu waktu nah udah artinya tur dia bilang tau pak tur itu ada dua pak melancong dan juga tur itu kan juga bahasa Bali tur nah setiap orang bercerita kan tur dan nah lalu saya sampaikan sama orang tua yang penting jangan sampai merubah tatanan ijazah ijazah SD SMP harus sama bisa enggak oh bisa lalu dari sanalah timbul niatnya pak Wayan Sadi kepala sekolah saya oke pak silahkan diganti apa-apa terkenallah saya menjadi nama Iwayan Tur adnyana pak Wayan pintu nah kebetulan saya senang pramuka pak saya senang pramuka saya ikut di pramuka waktu pertama saya melancong naik sepeda di pramuka itu adalah ke Gunung Batur naik sepeda kayung bersama bapak ibu guru pembina pramuka SMP Sundari Loka Kute itu senang saya menikmati sekali kok indah sekali rasanya naik sepeda ke Gunung Batur naik nah selanjutnya di SMA saya keliling Bali berdua sekarang masih hidup orangnya saksi hidup masih ada Pak Nyoman Gingsir namanya dari Kutuh dia tidak punya sepeda saya punya sepeda satu bibik saya adalah siswa SMK negeri satu eh sisi dua sekarang di Tanjung Bungka saya pinjam sepedanya untuk keliling Bali sepeda berdua keliling Bali ya itu membayar kaul saya apabila saya naik ke kelas tiga saya akan naik sepeda keliling Bali maulah beliau ikut Pak Gingsir Pak Nyoman Gingsir nah itu awalnya saya nikmati kok enak sekali rasanya keliling Bali bahkan tidak mengeluarkan uang bukan saya minta-minta saya punya bekal dalam perjalanan itu setiap tempat yang saya singgahi di warung apalagi minum dari mana dek saya dari Denpas dari Badung dari mana saja sudah ke saya sudah ke Gilimano saya nyeberang ke Banyuwangi bertahun baru di Banyuwangi dan itu sampai sempat ke Jember biar tahu saja Jember naik sepeda dari Denpasar ke Gilimano Banyuwangi Banyuwangi saya naik kereta api ke Jember balik bulat balik sepeda saya bawa lalu keliling Bali nah saya nikmati nah ternyata dalam setiap perjalanan ini banyak orang prihatin mungkin saya tidak bermaksud untuk minta tidak apa yang saya bisa bantu pak saya minta air beli aku dan buah itu air belum ada aku oh silahkan botol aku dikasih tidak usah bayar dan itu mau makan juga sama nah di mana-mana ternyata susah mencari waktu dulu memang bahwa dengan kita melakukan perjalanan yang betul-betul nikmat masyarakatnya masih nature asli dan itu kesifatan kebaliannya juga masih kental mereka kasihan apalagi waktu itu saya masih SMA ini dan itu tamat SMA saya ke menjubai teman saya ke Cerbon naik kereta api LTH dari sini ke Banyuwangi Banyuwangi sampai ke Cerbon naik kereta api sampai ke Bandung disana lah saya tahu Bandung tangkuban perahu pertama itu senang melancong siapa nah sampai saya diangkat menjadi guru seperti tadi di SMP Negeri 2 Kota waktu itu ada KPG guru kredit profesi guru berupa PESPA nah itu saya beli PESPA itu tahun 86 kredit lagi ya banknya kalau sudah salah bank Aken itu Bang Aken saya masih punya PESPA itu sampai saat sekarang karena jaman PESPA sudah tidak lagi sampai tahun 2000 dan tahun 2000 lah ini kalau tidak salah ya PESPA saya itu dipinjem oleh teman-teman dibawa puluhan tahun dibawa di rumah dan sebagainya booming PESPA saya teringat dengan PESPA lagu saya perbaiki PESPA saya PING tahun 82 saya perbaiki itu saya keliling Bali naik PESPA dengan istri saya saya ke Jawa naik PESPA sendiri ke Belambangan Alaspurwo Ijen ke Jogja naik PESPA dengan teman-teman sampai terakhir sebelum saya ke Sulawesi saya ke Kalimantan naik PESPA sendiri dari Denpasar Gilimanuk Surabaya nyeberang ke Sampit dari Sampit saya ke Palangkaraya di Palangkaraya saya bertemu dengan Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Tengah Pak Profesor Suriansah saya disambut luar biasa dan itu dari sana saya ke Banjarmasin bertemu dengan teman-teman komunitas PESPA saya disambut oleh puluhan kalau lebih 70 PESPA menyambut saya karena saya sudah usia kata mereka masih bisa naik PESPA sendiri sendiri ke Kalimantan Tengah banyak teman yang men-spot nah inilah kita lihat kebersamaan memang benar satu PESPA sejuta teman itu ya bukan satu PESPA sejuta maklar tapi satu PESPA sejuta teman kemanapun teman orang ber-PESPA pasti akan ada yang menyampari saya rasa seperti selebritis ya saya masuk ke Kalimantan sampai di Sampit saya masuk ke komunitas PESPA trans Kalimantan masuk di sana di Facebooknya semua orang Pak Wayan mampir mampir saya kalau itu saya mampir dua minggu tidak cukup nah sehingga keberadaan saya itu maaf hanya mengeluarkan satu kali tiket penyeberangan dari Surabaya ke Sampit itu pun dibiaya oleh mantan anak didik saya yang sekarang menjadi dosen di ETS dan sudah profesor Madi Ariane saya luar biasa dia men-support saya ada keluarga dari Pecatu juga Pak Madi Barmawi di rumah tidak tidur besok berangkat dikasih sampelop saya sudah punya bekel tidak apa-apa untuk membeli bensin dan sebagainya termasuk di Kalimantan Pak Profesor Suryansah Pak Wayan tidak cukup untuk perjalanan ini cukup untuk beli bensin dikasih sampelop saya tidak minta di jalan dari Sampit dari Sampit ke Pelangkaraya itu makan ada orang memberi Bapak dari Bali ya ya dari mana saja saya baru dari Sampit ke sini waduh naik PESPA ya oke saya tidak bisa bantu banyak Pak makannya sudah saya bayar saya tidak minta mereka bayar ini sampai ke Pelangkaraya kebetulan dari itu adalah anak saya hujan akhir di Pakultas Pertambangan Universitas Pelangkaraya ini banyaklah teman-teman wah apresiasi anak-anak kita juga ada di sana ada yang kedokteran ada yang Pakultas lain pendidikan luar biasa besoknya baru saya ke Penjarmasin di sana dijemput saya oleh teman-teman nah ini sudah barang tentu ada kilas balik nah dengan keberangkatan saya ini saya melihat Indonesia ini lebih luas dan programnya Pak Jukowi itu betul-betul telah sana saya bukan mengada-ada tidak dari Sampit ke Kalimantan Tengah dulu saya sudah pernah ke sana anak B Sampit Jalan Sekar sudah lebar sungainya sudah jembatannya sudah besar makanya saya sangat apresiasi ini di Kalimantan nah itu sampai di Kalimantan Selatan saya dijemput disambut oleh teman-teman saya maunya membeli tiket ke Bali ternyata ketua pelindung pernah tinggal di pernah tugas di Benua lalu beliau minta Pak Wayan dia pakai Bahasa Bali sini duduk dulu saya pernah di Bali kapan mau ke Bali besok Pak ya besok kalau yang tadi sudah berangkat oke oke tenang saja saya tidak tahu beliau itulah ketua atau kepalanya lalu minta KTP sama STNK ditelponlah anak buahnya carikan Pak Wayan tiket satu kamu bayar tak dikasih ini nah artinya apa komunikasi komunikasi ini kalau tidak kita melakukan komunikasi kita tidak tahu siapa mereka kalau kita tidak komunikasi orang itu berpikir mungkin berpikir negatif lalu kita awali dengan senyum siapa komunikasi itu kalau saya di jalan itu di Kalimantan nah itu tahun lalu dua tahun lalu juga kalau tidak salah saya ke Sulawesi berdua nih sama teman naik Pespa dari sini Surabaya udah itu Ujung Pandang nah ini yang ke Sulawesi paling luar biasa ini kenapa ke Sulawesi karena ada sepupu saya yang menikah anaknya paman saya saya menyempatkan diri saya kesana sama Pak Kadek Swadrana namanya dan itu saya berangkat ke Ujung Pandang dari Ujung Pandang kira ke Lantai Pau Lantai Pau kita ke Makale nginep di Pare-Pare dari Makale kita ke Turaja Turaja kita Pak Lopo nginep semalam Pak Lopo kita ke Pusu Pusu nginep semalam nah saya ingin mengenang masa lalu saya di Pusu tahun 81 karena saya tahun 81 pernah ke Pusu nah ini ternyata disana luar biasa nah selama perjalanan dari selatan sampai ke Pusu tidak ada masalah luar biasa teman-teman disana saya juga masuk di Trans Sulawesi mereka menyapa kita ini nah itu dari Pusu setiap dalam perjalanan ke Luwok ini saya setiap beli bensin Pak jangan lewat jam 8 harus cari penginapan harus menginap saya berpikir karena disana rawan maka saya tidak berpikir negatif nah oke terima kasih ternyata dalam perjalanan itu luar biasa nikmatnya kita berdua saja dari Pusu ke Luwok nah sampai di Luwok jam 1 lebih tengah malam saya tidak berpikir lagi saya tidak berpikir tentang apa yang mereka sampaikan jangan lewat jam 8 harus sudah berhenti cari penginapan tidak saya lanjut ternyata Indonesia aman ini berkat siapa ya berkat presiden kita berkat menteri pertahanan kita jalannya bagus lebar luas hot mic lagi kembali saya dari Luwok karena keluarga ada di Luwok Banggai ini dibatui Luwok Timur balik saya mau ke Gorontalo hari itu pagi-pagi ternyata kiri-kanan itu jurang hutan karena kita malamnya itu tidak tahu barulah saya mengingat kembali jangan lewat jam 8 katanya wah aduh kalau misalnya ada masalah bagaimana tetapi astung kare tidak ada masalah perjalanan saya nyaman sampai ke pagi mana kita nyeberang di pagi mana ke Gorontalo jam 1 malam kita berangkat kapal sampai Gorontalo pagi jam 5 ketemu dengan Pak Kepala Dinas Pariwisata sekarang beliolah teman kami penataran tahun 2002 di Jakarta nah disanalah kami diberikan pespa satu lagi dibawa kembali ya ini dari sana dari Gorontalo kami tidak menginap langsung ke Bola Al-Mengondo di Bola Al-Mengondo kami menginap semalam itu dari sana pemandangan luar biasa indahnya wah inilah nikmatnya kita jalan-jalan nah ternyata dalam perjalanan ini banyak teman yang kita jumpai orang Bali yang transmigrasi seperti saya bilang tadi dalam perjalanan itu selalu ada orang baik saya belum pernah mendapatkan menjumpai orang jelek semua baik bahkan orang disanapun Pak dari Bali wah luar biasa naik pespaya tidak ada masalah tidak takut kenapa harus takut saya bilang nah maaf mungkin dari apa yang saya lakukan dalam hati dalam dari hati yang paling dalam saya tidak pernah takut saya senang tantangan sampai ke menadu jam 10 malam disana saya ketemu dengan keponakan saya ternyata maksud saya nginep di rumahnya dia Pak dokter kadek ya spesialis dalam saya di bookingkan hotel yang paling bagus waktur tinggal disana nanti kadek lagi tugas supaya istirahatnya bagus untuk melajukan perjalanan besok ke Bitung nah saya mencari 0 km di Bitung di Sulawesi paling utara sendiri nah setelah dari sana saya pulang esoknya itu barang saya ada mobil ke pasar ekstrim nah ini kalau saya tidak ke menadu saya tidak tahu pasar ekstrim disana saya lihat nah inilah berbagai macam pengalaman pengalaman yang kita bisa lihat dan berbagai macam kebudayaan yang bisa kita lihat sangat nyaman dan aman dan sangat menyenangkan kalau sudah kita bisa pergi atau melakukan sesuatu apalagi berbanyak orang dengan sendiri berdua pun oke nah lalu kami dari menadu balik lagi ke Gorontalo dari Gorontalo balik ke Palu dari Palu balik ke Sulawesi Barat Mamuju lalu ke Ujung Pandang nah karena sesuatu dalam hal saya harus berada di rumah sebelum anak cucu saya nyambutin saya harus terbang ke Bali besok saya paketkan itu selama satu minggu nah ini artinya keluh kesah di jalan itu tidak perlu dirisaukan banyak orang baik saya yakin banyak orang baik yang penting jangan berpikiran negatif positif saja saya akan sampai di tempat tujuan dengan selamat saya akan bertumbuh dengan banyak orang yang baik dalam perjalanan itu kuncinya sudah berantau satu yang paling utama adalah selalu berdoa kepada Tuhan yang maizah maka sebelah Tuhan leluhur pun akan menyertai kita sampai saat ini tahun depan saya berniat untuk keliling Australia dengan Pespa mestinya bulan Mei kemarin tetapi karena badai salju disana di Melbourne saya tetap berangkat kesana dengan Rotary Rotary International Convention saya urungkan niat saya itu dengan Pak Kadek juga nah sehingga mimpi saya mengelilingi Australia benua Australia yang luasnya 15.600 km harus terwujud mohon tak harus ya setelah Australia baru ke Asia setelah ke Asia baru ke Eropa saya ingin mempersembahkan Vespa saya di Itali di Museum Vespa Interzone di Australia saya akan persembahkan Vespa saya satu disana bukan mencari populitas tidak inilah kita inilah orang kita saya sudah tahun depan saya sudah 63 sekarang saya Asunggara masih sehat ini inilah melancong tidak hanya sebatas hobi tetapi memperkenalkan budaya kita mempererat tali persaudaraan melakukan perdamaian karena disana ada visi dan misi perdamaian dengan cara bagaimana menyebarkan video-video foto-foto kepada sosial media sudah barang tentu tidak hanya itu ini pun bisnis kita ambil foto kita masuk dalam satu web kita tawarkan di web tersebut satu foto minimal 10 dolar nah ini kan salah satu bentuk bisnis juga sehingga saya pun mendapatkan hasil dari perjalanan jalan saya ini mudah-mudahan banyak teman-teman yang nanti setelah pensiun tidak apa namanya itu power sindrom tetap melakukan sesuatu yang positif khususnya kepada masyarakat terima kasih Pak Sogi ketika kita berbincang-bincang dengan Bapak Wayantur memang cukup banyak yang bisa digali bahkan seolah-olah tidak pernah ada akhirnya karena beliau berkonsep pada pengabdian baik di dunia pendidikan kemasyarakatan dan di hal-hal yang lainnya nah kita cukupkan perginjangan kita kali ini tapi suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dengan Pak Wayantur dengan segmen yang berbeda karena masih banyak hal-hal yang bisa digali dari Bapak seorang Wayantur Adjane yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk masyarakat dan mengharap dukungan dari masyarakat agar pengabdiannya bisa berjalan dengan sesuai yang diharapkan oleh dirinya maupun oleh masyarakat terima kasih Om Santi Santi Om terima kasih